Bagaimana stadion-stadion ini juga menghasilkan untuk pemerintah daerah ke depan? Karena selama ini kan sudah diserahkan, tapi enggak, pemerintah daerah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kita berharap dengan terobosan-terobosan, membuat turnamen, membuat kompetisi, membuat kursus kepelatihan, membuat lapangan-lapangan ini menjadi produktif. Nah, dengan produktifnya lapangan, sehingga apa? Sponsor akan datang. Nah, saya mau fokus sedikit ke Tangerang Coach. Kalau kita lihat, secara fasilitas, PM datang ke Kabupaten ini sudah menyiapkan stadion mini. Kalau tidak salah ada 28 stadion. Bahkan 29 nanti yang sudah di Bandung. Artinya apa? Menurut saya untuk menginplementasikan ide-ide usia dini ini kan sebuah peluang yang sangat bagus. Artinya fasilitas sudah ada. Kira-kira apa ada rencana kesana? Jadi begini, Pak Sari, ya. Saya sangat berterima kasih dengan e-userpong.id ini, Pak. Jadi Tangerang ini sudah memiliki yang namanya ASKAP, Pak. Asosiasi Sekolah Sepak Bola Kabupaten Tangerang. Dan ini mendapatkan dukungan penuh dari Pak Bupati, Pak Zaki. Pak Zaki ini, saya boleh sampaikan, Pak. Ini adalah orang yang tulus di kelas membangun sepak bola. Pastikan. Nah, dengan adanya 28 stadion ini, ini tinggal bagaimana kita semua bersama-sama, terutama saya sampaikan, Pak, dukungan dari media, Pak. Untuk menggerakkan kompetisi dari jenjang usia 10, 12, 14, 16 tahun. Nah, itu satu, Pak. Dengan fasilitas yang ada, saya punya cita-cita sebenarnya, Pak. Bagaimana stadion-stadion ini juga menghasilkan untuk pemerintah daerah ke depan. Karena selama ini kan sudah diserahkan, tapi nggak, pemerintah daerah tidak mendapatkan apa-apa. Iya, kan? Nah, kita berharap dengan terobosan-terobosan, membuat turnamen, membuat kompetisi, membuat kursus kepelatihan, membuat lapangan-lapangan ini menjadi produktif. Betul. Nah, dengan produktifnya lapangan, sehingga apa? Sponsor akan datang. Ambil contoh, Pak. Kenapa Persika bisa memiliki stadion dengan brand Indomil? Ini kan satu kebanggaan, Pak. Ini sebuah kebanggaan buat sepak bola tanggerang. Karena apa? Kesungguhan dari stakeholder yang ada di kabupaten tanggerang. Betul. Pemerintah daerahnya, anggota DPRD-nya, media-medianya. Nah, tinggal satu, Pak. Kita harus mempersiapkan 70-80 persen itu bermain tanggerang, Pak. Jangan kita ngebeli lagi. Ini tugas saya, Pak. Ini tugas saya ketika stadion nanti di Kelapa 2 itu dibangun. Pak Bupati sudah bicara sama saya, Pak Presiden Persika. Kos CJ, ini Anda ini bukan hanya pemain sepak bola, tapi juga mengurus sepak bola. Amin, Pak. Tetapi yang trennya itu, Bapak ini selalu ikut tren. Bukan hanya bola. Ini ikut tren seperti capres gitu ya. Oh, gitu ya? Ini orang ngebut-ngebut rambut putih. Ini, Bapak ini sudah rambut putih. Iya, iya, iya. Ini ngomong-ngomong suara rambut putih itu. Jadi... Jangan-jangan sebelum capres ini muncul, Bapak sudah berambut putih. Betul, Pak. Pak Tarir, jadi saya itu memang sejak kuliah, rambut saya itu sudah putih, Pak. Sudah putih. Iya. Jadi bukan kita putih, kan? Jadi memang sudah putih. Mudah-mudahan ini sebuah tanda-tanda bahwa bagaimana kita mempersiapkan masa depan. Tadinya saya pikir ini supaya dalam sorotan publik, ketika orang bicara, Pak Presiden bicara bahwa yang akan maju jadi capres ada rambut putih. Bapak langsung nge-chat gitu. Gitu ya? Enggak, Pak. Saya cukup ditanggerang aja, Pak. Majunya. Terima kasih, Pak Tarir. Coach TGE, ini menarik sekali perbicaraan kita, terutama terkait dengan pembinaan usia dini. Apa yang Coach sampaikan, saya kira itu kita sangat setuju. Tentu tadi menyebut bagaimana menggerakkan stakeholder ini untuk satu kata. Karena ya nggak mungkin kalau kita, karena terkait dengan pembiayaan, perizinan, tetapi yang harus kita hormati bahwa masih ada orang yang peduli pada pembinaan sepak bola usia dini. Pemirsa, itulah tadi podcast kita dengan Coach TGE, dia bukan sekedar penggiat sepak bola, tetapi salah seorang di negeri ini yang melihat, yang ingin melihat sepak bola nasional menjadi tontonan yang menarik, menjadi wadah pemersatu, dan menjadi tentu yang terakhir bisa menjadi sumber kehidupan. Sumber kehidupan, artinya, iya, iya, buat pribadi-pribadi pemain-pemain dan keluarga mereka. Terima kasih, kita sampai pada podcast berikutnya. Semangat Indonesia. Semangat. Terima kasih.